Assalamualaikum, Sahabat Tani, apa kabar? Kita bertemu lagi di channel saya, Eko Adi Channel, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Halo Sahabat Tani, di video kali ini, saya akan membagikan pada Sahabat Tani semuanya. Bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari bahan susu yang sudah basi, Sahabat Tani, susu yang sudah basi seperti ini, yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh kita, biasanya akan kita buang begitu saja, dan berakhir di tempat sampah, padahal susu yang sudah tidak layak kita konsumsi seperti ini, masih bisa kita manfaatkan, dan bisa kita buat menjadi pupuk organik cair, untuk tanaman kita, seperti yang kita ketahui, Sahabat Tani, di dalam susu memiliki banyak kandungan. Seperti kandungan kalsium, fosfor, dan juga kalium, di mana ketiga kandungan tersebut, memiliki peranan, yang sangat penting, untuk pertumbuhan tanaman, seperti membantu pertumbuhan akar pada tanaman, membantu tanaman dalam proses fotosintesis, membantu tanaman dalam pertumbuhan bunga, pembentukan buah, dan masih nanyak lagi, manfaat dari susu untuk tanaman yang lainnya. Sahabat Tani, setelah tadi, kita sedikit membahas, kandungan, dan manfaat susu untuk tanaman, dan sekarang kita menuju, ke cara dan proses pembuatan, pupuk organik cair dari susu basi. Sahabat Tani, di dalam pembuatan pupuk organik cair, dari susu basi ini, cara dan prosesnya pun cukup mudah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan POC susu basi, tentunya ada di sekitar kita, dan berikut ini Sahabat Tani, alat, bahan, serta proses pembuatan pupuk organik cair, dari susu basi, tentunya Sahabat Tani, sebelum kita menuju bagaimana cara, dan proses pembuatan POC susu, tentunya kita persiapkan terlebih dahulu alat, dan bahannya. Alat serta bahan, yang perlu Sahabat Tani persiapkan. Dalam pembuatan pupuk organik cair susu basi, yaitu yang pertama, tentunya susu yang sudah basi, sebanyak 250 mili, Sahabat Tani, bisa menggunakan susu kental manis, susu bubuk, susu kedelai, ataupun jenis susu lainnya, seperti yang kita ketahui di dalam susu ini, memiliki banyak kandungan, di antaranya seperti fosfor, kalium, dan juga kalsium, yang tidak hanya baik untuk kesehatan manusia, namun bisa juga kita manfaatkan, untuk kesuburan tanaman kita tentunya. Berikutnya, bahan yang perlu kita siapkan, dalam pembuatan POC susu basi, yaitu air cucian beras, sebanyak 2 liter, Sahabat Tani, air cucian beras ini, di dalam proses pembuatan pupuk organik cair, yaitu berfungsi sebagai biostarter, di mana di dalam air cucian beras, berisi mikroorganisme pengurai yang berguna untuk mengurangi limba organik, sehingga dapat membantu mempercepat dalam pembuatan pupuk organik cair. Lalu setelah itu, bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu gula merah, gula pasir, ataupun molase, sebanyak 50 gram, dan di dalam pembuatan POC ini, di sini saya menggunakan gula merah, Sahabat Tani, di dalam proses pembuatan pupuk organik cair, gula ataupun molase berfungsi sebagai sumber glukosa yang berperan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Selanjutnya, alat serta bahan yang perlu disiapkan. Dalam pembuatan POC susubasi, yaitu M4 pertanian, sebanyak 50 mili, atau satu tutup kemasan, jika di rumah Sahabat Tani, tidak ada M4 pertanian, Sahabat Tani dapat menggantikannya dengan minuman Yakult, yaitu sebanyak satu botol. Sahabat Tani, M4 pertanian, maupun Yakult, memiliki banyak kandungan bakteri mikroorganisme, salah satunya, adalah bakteri Lactobacillus, di mana bakteri tersebut, dapat membantu dalam proses fermentasi, selama dalam proses pembuatan pupuk organik. Selanjutnya, Sahabat Tani, bahan yang perlu disiapkan, yaitu telur ayam sebanyak, 2 butir, Sahabat Tani, di dalam proses pembuatan POC susubasi ini. Telur ayam, lebih berfungsi sebagai penambah unsur hara, di mana di dalam telur, memiliki banyak kandungan, di antaranya, magnesium, fosfor, natrium, dan kalsium, sehingga pupuk organik susu ini, lebih kaya akan kandungan unsur hara, dan tentunya manfaat dari POC tersebut semakin banyak, di antaranya, yaitu dapat membantu memperkuat tanaman dari serangan hama, dan penyakit, membantu mengurangi resiko pembusukan pada batang ataupun akar pada tanaman, dan masih banyak lagi, manfaat dari telur untuk tanaman yang lainnya. Berikutnya, bahannya perlu disiapkan yaitu micin, sebanyak 25 gram, Sahabat Tani, micin di dalam pembuatan pupuk organik cair susubasi, berfungsi sama seperti telur, yaitu sebagai penambah unsur hara, di dalam micin, memiliki kandungan potasium, di mana potasium ini, dapat membantu mempercepat pertumbuhan akar, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Lalu bahan selanjutnya, yang perlu disiapkan, yaitu ember. Sahabat Tani, ember ini, di dalam proses pembuatan POC, berfungsi sebagai tempat untuk mencampurkan, dan mengaduk semua bahan. Dan selanjutnya, alat dan bahan, yang terakhir yang perlu disiapkan, dalam pembuatan POC susubasi ini, yaitu jirigen, Sahabat Tani, di dalam pembuatan POC, jirigen berfungsi sebagai, tempat untuk menyimpan pupuk cair, dari bahan susubasi nanti, yang sudah jadi tentunya, itulah Sahabat Tani, alat dan bahan yang perlu disiapkan, dalam pembuatan pupuk organik cair susu. Lalu selanjutnya, kita menuju ke cara dan proses pembuatannya. Di dalam proses pembuatan POC ini, langkah pertama, yang harus Sahabat Tani lakukan, yaitu memasukkan susu. Lalu setelah itu, kita masukkan, air cucian beras, setelah air cucian beras dimasukkan, lalu kita masukkan gula merah, gula pasir, ataupun molase, jika Sahabat Tani, menggunakan gula merah, sebaiknya gulanya dihaluskan, atau diiris tipis terlebih dahulu, hal tersebut untuk memudahkan, dalam proses pelarutan, selanjutnya setelah gula masuk, berikutnya kita masukkan M4 pertanian, atau yakult, lalu berikutnya kita masukkan telur, dan baru yang terakhir, kita masukkan micin. Setelah semua bahan, sudah dicampurkan ke dalam ember, ataupun wadah lainnya, lalu langkah selanjutnya, kita aduk semua bahan, sampai larut dan merata, sampai keluar busa, setelah itu, kita masukkan ke dalam jirigen, atau wadah lainnya, yang sudah kita siapkan sebelumnya, tutup rapat, kita simpan dan fermentasi selama, kurang lebih satu minggu, setelah proses fermentasi selesai, pupuk organik cair susu basi ini, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman. Perlu diingat sahabat tani, selama dalam proses fermentasi, sebaiknya POC ini, kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan setiap pagi, ataupun sore harinya, tutup wadah penyimpanan POC susu ini, kita buka sebentar, cukup hanya sekitar, satu menit saja hal itu, bertujuan agar supaya gas yang ada di dalam wadah tersebut bisa keluar dan berkurang. Sedangkan, untuk pengaplikasian pupuk organik cair, susu basi ini, pada tanaman, baik itu dengan cara kocor, maupun cara semprot, sahabat tani, bisa menggunakan dosis, 15-20 mili, atau sekitar, 1 sendok makan, cairan POC susu basi ini, untuk setiap 1 liter airnya, dan itulah sahabat tani, cara dan proses pembuatan pupuk organik cair, dari bahan susu basi, semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, terima kasih, sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa di video saya, selanjutnya.